Bupati Serang, Ratu Tatu Hasana menyampaikan dua rancangan peraturan daerah yakni Raperda RPJPD tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025 sampai 2045 berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan penetapan RPJPD dengan peraturan daerah. Bupati Serang, Ratu Tatu Hasana mengatakan terkait RPJPD untuk 20 tahun ke depan atau mulai dari tahun 2025 hingga 2045 harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah ke depannya. Selain itu juga harus disinkronkan dengan RPJPN. Sebelumnya sudah dibahas dengan provinsi dan sekarang harus laras, serta tahap ini terakhir dengan dibantuknya PERDA RPJPD. Penyampaian Raperda tersebut ke DPRD merupakan tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2024 tentang pendoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Ini kan habis di 2026 ya, jadi di 2026, 20 tahun kemudian, 20 tahun ke depan ini dispersiapkan lagi RPJPD dan yang harus disinkronkan yaitu dengan RPJPN. Jadi RPJPD dan kemarin sempat dibahas juga dengan provinsi, sekarang betul-betul harus laras. Di harapkan dengan RPJPD ini dapat dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif, untuk selanjutnya rancangan peraturan daerah ini mendapatkan persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi PERDA. Rigi Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.